Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Gusudegen Nah di video kali ini saya masih bermain Shadow Fight 3 ya Jadi akhirnya saya sudah mengumpulkan 1600 stabilitas Akhirnya kita bisa melawan anggrek hari ini Oke, cara melawan anggrek Yang pertama itu stabilitas kita harus cukup ya Jadi minimal itu yang diperlukan adalah 1500 stabilitas Jadi disini saya sudah melebihi 1600 ya Artinya kita sudah bisa melawannya Oke, kita langsung saja Yang kedua ya, lawan seperti biasa Tetapi kalau bisa sih jangan sampai kena serangannya secara langsung ya Artinya kita tetap menghindar Karena disana darah kita akan perlahan berkurang ya Karena stabilitas sidonya, pasti darah kita akan terus berkurang Oke, kita sudah masuk Ini dia si anggrek kampret ya Oke, nice Oke, itu kan Jadi darah kita Kita misalnya Oh, lag lag Darah kita terus berkurang ya Kelahan Oke, sip Jadi saya memakai set ini ya Oke Nice Nah, jadi kita sudah menang di ronde pertama Intinya teman-teman Setiap kita bertarung Stabilitas kita harus semakin meningkat ya Artinya nanti Jika kita bertemu di pertarungan berikutnya Pasti stabilitasnya harus lebih tinggi lagi Oke, saya bermain dulu Waduh, langsung kena critical kita guys Oke, nice Nah, itu serangan yang saya suka ya Kena lu sekarang Mampus Kalau pakai set ini lincah dia ya Guys Waduh, bahaya ini Sip Oke guys Akhirnya kita berhasil mengalahkan si anggrek ini Jadi intinya cara mengalahkan anggrek Yaitu dengan mengumpulkan stabilitas Lebih dari 1500 stabilitas Dan melawan seperti biasa Tetapi hindari serangan beratnya Oke, saya sudah naik level disini Dan kita lihat Apa hadiah yang kita dapat Oke, sudah punya Iya Demikian video saya kali ini Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video yang lainnya Sampai jumpa di video ini 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 Sampai jumpa di video ini